Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 40 lagi ya, yaitu sesi ke-6 fun time atau bermain. Apa nama permainannya? Permainannya, binatang apa saya? Nah itu dia. Jadi bagaimana cara permainannya? Nah guru kamu akan menempelkan sebuah kartu bertuliskan nama binatang di punggung kamu. Kemudian kamu berdiri dan tanya masing-masing teman sekelas, satu pertanyaan yes no. Apa itu yes no question? Yes no question ini adalah pertanyaan yang jawabannya hanyalah yes atau no saja, seperti itu. Untuk apa gunanya? Untuk mengetahui binatang apa yang ditempelkan, nama binatang apa yang ditempelkan oleh guru kamu di punggung kamu itu. Nah setelah menanyakan pertanyaan kepada masing-masing teman sekelas kamu itu, kamu duduk dan tebak apa nama binatangnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu gunakan waktu menanyakan nama binatang yang ada yang ditempelkan oleh guru kamu di punggung kamu itu. Nah apakah dia besar? Apakah dia mamalia? Nah kemudian apakah reptil? Kemudian bisakah dia terbang, bisakah dia berenang, apakah dia hidup di atas pohon, apakah dia hidup di sungai, apakah dia makan daunan, nah apakah dia dari Papua, nah ini apakah dia dari Kalimantan Selatan. Nah bagi Bapak Ibu Guru, saya barangkali ini adalah, jangan menurut saya sebaiknya jangan pertanyaannya itu, jangan keluar dari pertanyaan yang ada di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru bisa mencari nama binatang yang dari Kalimantan Selatan, yang kriteriannya seperti ini ya, dia binatang itu dari Kalimantan Selatan, dia juga memakan dedaunan, dia memakan, tinggal di atas pohon, dia bisa terbang, dan dia itu mamalia, artinya ada dua binatang yang dari Kalimantan Selatan yang bisa Bapak Ibu Guru gunakan. Jadi misalnya apakah dia mamalia, nah dia juga mamalianya bisa tinggal di pohon atau tidak. Nah kemudian mamalia itu juga makan dedaunan, nah seperti itu. Jadi siswa kita tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari buku kita ini, nah seperti itu. Begitu juga yang ini, mungkin bisa binatang dari Papua, yang hidupnya di sungai, dia bisa berenang, reptil, dan segala macamnya. Nah kita lanjut pada sesi ketujuh lagi yaitu pengayaan. Apa itu, apa pengayaan kali ini? Kali ini kita membuat sebuah voice note atau pesan suara. Nah bagaimana caranya? Yang pertama, rekam suara kamu ketika membaca skrip monolog yang telah kamu pelajari pada unit ini. Nah dengarkan audio 1.5 di sesi 5 sebagai contoh. Nah, jadi mungkin yang mana barangkali yang bisa digunakan. Nah mungkin ini yang binatang yang di atas, kamu rekam ya catatan-catatannya itu, kamu rekam. Kemudian kamu buat voice note-nya. Nah kemudian setelah itu masuk kita bagian B, kirimkan pesan suara kamu itu ke grup kelas kamu. Ya di chat ke grup kelas atau ke guru secara pribadi atau DM ya, direct message. Nah itu tugas enrichment atau pengayaan untuk kali ini. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax